BKRI TIM NAS INDONESIA Pratama Arhan ternyata pernah mengalami kejadian unik. Pemain PSIS Semarang itu mengaku pernah dicium oleh ibu-ibu yang sedang ngidam. Selepas Piala AFF 2020, sosok Pratama Arhan menjadi salah satu pemain yang melejit popularitasnya. Akun Instagramnya bahkan punya lebih dari 2,8 juta followers. Menjadi lebih tenar, ternyata tidak membuat Arhan menjadi pribadi yang berbeda. Pemain berusia 20 tahun itu mengaku bahwa dirinya menjalani hari-harinya seperti biasa. Sama seperti biasanya, tidak masalah bagi saya, jalanin kehidupan seperti biasa. Menurut saya biasa-biasa saja, saya kurang baca komentar. Ucap Arhan dikutip dari kanal Youtube PSSI yang tayang pada Sabtu, 22 Januari 2022. Pemain kelahiran Blora ini juga mengaku membatasi aktivitas media sosialnya ketika menjalani pemusatan latihan seperti sekarang ini. Pada kesempatan itu, Arhan kemudian membagikan cerita unik yang pernah dialaminya. Sebab, ia mengaku pernah dicium oleh ibu-ibu yang sedang ngidam. Pernah, dicium, ibu-ibu, ibu-ibu hamil gitu. Kayang ngidam, enggak sering, beberapa kali. Pas di rumah, imbunya, emang rumah Pratama Arhan di Blora sempat ramai didatangi oleh para penggemar imbas dari tenarnya sang pemain. Bahkan ibunya yang bernama Surati sempat sakit karena kelelahan melayani para penggemar. Meski gitu, Arhan kini mengabarkan bahwa kondisi ibunya sudah membaik dan bisa melakukan aktivitas. Pratama Arhan sendiri kini sedang memenuhi panggilan timnas Indonesia yang sedang melakukan pemusatan latihan di Bali. Hal itu sebagai persiapan skuad Garuda menghadapi FIFA Matchday. Rencananya anak asu Sinta Aeyong ini bakal menghadapi Timor Leste pada laga persahabatan bertajuk FIFA Matchday. Laga itu dijadwalkan berlangsung dua kali pada 27 dan 30 Januari. Terima kasih telah menonton!